Hai semua berku ini pembahasan tentang cara menghilangkan iklan di HP Samsung Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai karena saya akan membahas informasi tentang cara membersihkan sampah atau chest ya Nah disini untuk HP Samsung itu biasanya jarang sekali ada iklan ya teman-teman ya Biasanya kalau ada iklan pun yaitu masuk di bagian panel notifikasi Biasanya iklan dari situs web ya Biasanya kalau kita mengunjungi suatu web itu biasanya kan diminta perizinan untuk memberi akses atau memberi izin di web tersebut untuk mengirimkan notifikasi Biasanya itu berisi iklannya kemudian yang kedua memang ada iklan-iklan yang muncul di aplikasi dari Playstore Biasanya kalau kalian download aplikasi di Playstore itu biasanya kan ada tulis berisi iklan ya teman-teman ya Nah itu artinya memang ada iklan bawaan di aplikasinya Kemudian yang ketiga yaitu iklan yang tiba-tiba muncul tanpa kalian membuka atau mengakses aplikasi apapun Nah biasanya itu disebabkan oleh virus dari aplikasi yang kita install di luar Playstore atau yang tidak resmi ya teman-teman ya Nah jadi langsung saja kita untuk masuk cara yang pertama mengatasi dari yang situs web ya Nah kalian masuk ke Google Chrome Nah di sini teman-teman silahkan klik di bagian titik 3 kemudian pilih setelan Nah jadi di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya setelan situs ya Nah kemudian pilih notifikasi Nah di sini saya banyak sekali memblokir situs-situs ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman apabila ada situs web yang masih kalian izinkan seperti ini Teman-teman tinggal nonaktifkan aja ya Nah kalian nonaktifkan aja atau di blokir aja Maka situs tersebut tidak akan bisa mengirimkan iklan ataupun notifikasi lagi ke HP kalian Nah jadi seperti itu Jadi kalau seandainya di aplikasi yang resmi juga itu banyak iklan Kalian juga bisa menghilangkan notifikasinya Nah kalian bisa klik dan tahan seperti ini Kemudian pilih I yang di dalam lingkaran atau info Kemudian yang ini pemberitahuan kalian nonaktifkan aja semuanya Nah seperti ini ya Nah kemudian untuk yang selanjutnya iklan-iklan yang ada di aplikasi ya Nah untuk iklan tersebut memang saya belum tahu untuk cara menghilangkannya Karena memang bawaan dari aplikasi yang resmi ya teman-teman ya Memang biasanya mereka mengambil keuntungannya dari iklan tersebut Misalnya saya menggunakan aplikasi Pixel Lab secara gratis Jadi pada saat saya menyimpan hasil editan dari aplikasi ini Biasanya itu setelah itu akan muncul iklan ya teman-teman ya Nah jadi aplikasi tersebut mengambil keuntungannya dari iklan tersebut ya Karena untuk perusahaan-perusahaan yang beriklan di aplikasi ini Itu mereka membayar ya Membayar ke aplikasi Pixel Lab-nya Dan kita bisa menggunakannya secara gratis ya Nah itu memang wajar sekali ya teman-teman ya Karena mereka pihak aplikasi juga butuh uang untuk keuntungan mereka ya Nah kemudian apabila iklan yang muncul secara tiba-tiba Misalnya kalian sedang mengakses pengaturan seperti ini Tiba-tiba ada iklan ya Tiba-tiba muncul itu teman-teman harus hati-hati Bisa saja iklan tersebut merupakan iklan yang dihasilkan oleh virus aplikasi Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih aplikasi untuk di-download Jadi teman-teman harus ingat aplikasi apa yang sebelumnya kalian download Sehingga muncul iklan-iklan ya Nah kalian bisa cek di bagian aplikasi di bagian pengaturan ini Nah jadi teman-teman kalau sudah muncul atau sudah ketemu Itu teman-teman langsung copot saja Atau silahkan di-uninstall saja ya teman-teman ya Nah seperti ini kalian pilih Paksa berhenti ataupun kalian copot saja Uninstall saja ya Nah kalian pilih aplikasinya Kemudian pilih hapus instalan ya seperti itu Oke itu saja teman-teman Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih